Saya juga pernah loh ketipu Mas Yergi. Itu ketipu investasi juga? Pernah, pernah. Sebetulnya, supaya teman-teman gak gampang tertipu, harus percaya sama insting. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini kayaknya gak bener nih. Coba dipikirin ulang deh. Ini kayaknya ada yang salah nih di sini. Bro, bro, sis, sis. Hidup itu... Hidup itu. Jangan banyak protes. Tapi harus berproses. Oke. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Negeri ini tiba-tiba muncul banyak raja. Keraton di mana-mana. Mereka mengaku sebagai ratu dan juga raja. Bahkan mereka mengklaim mendapat amanah menjaga perdamaian dunia. Dari Indonesia, Amerika, hingga Cina pun dianggap sebagai anggotanya. Tidak cukup sampai di situ. Mereka mengaku sebagai kepala pemerintahan dari 196 negara. Dengan seluruh penghuni bumi adalah rakyatnya. Sekilas mungkin kita tertawa. Tapi ini terjadi di sekitar kita. Banyak yang menganggap mereka tidak waras. Padahal, jika ditelisik, mereka sebenarnya adalah orang-orang cerdas. Disebut sebagai tukang ribut, tapi buktinya punya banyak pengikut. Dianggapnya halu, tapi nyatanya kok banyak yang tertipu? Jadi apa yang salah? Mengapa fenomena ini ada? Bersama saya, Mary Riana. Inilah I'm Possible Sukses Tanpa Halu. Fenomena Halu ini saat ini marak terjadi di masyarakat demi mendapatkan perhatian dan juga popularitas. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kesuksesan itu tidaklah dapat diraih dengan instan. Karena selalu ada proses di dalamnya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan menyapa dulu penonton yang hadir di studio. Boleh kasih tepuk tangan untuk Anda semuanya yang sudah hadir di studio Metro TV. Dan selamat malam kepada pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Irgi bisa hadir di tengah-tengah Anda dalam acara I'm Possible. Dari I-Possible, jadi I'm Possible. Baik. Setelah kita tadi mendengarkan monolog dari Miss Mary, langsung saja kita undang Miss Mary untuk bergabung bersama saya di sini. Kita berikan tepuk tangan yang paling untuk Miss Mary Riana. Hai, Miss Mary. Apa kabar? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Senang sekali dan juga pemirsa di rumah pastinya. Setiap minggu kita selalu hadir untuk memberikan motivasi dan juga inspirasi. Dan pastinya solusi. Lewat tema-tema yang kami angka setiap minggunya. Karena kami percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Dari I'm Possible jadi... I'm Possible. Baik, Miss. Beberapa saat belakang ini banyak fenomena yang terjadi kan, Miss. Seperti yang tadi dikatakan oleh Miss Mary, banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengikuti raja-raja dadakan ini dan mengikuti dari empire dadakan ini. Nah, yang pastinya ini kan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka akhirnya bisa tergoda untuk masuk ke dalam lingkungan ini dan akhirnya terpengaruh untuk percaya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menganggap dirinya adalah seorang raja. Iya. Sekarang pertanyaannya, walaupun kita tertawa ya, tapi ternyata banyak juga pengikutnya. Betul? Iya, betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih ada begitu banyak pengikutnya? Kok bisa sih mereka percaya dalam waktu singkat? Sebenarnya simple. Kepercayaan itu biasanya bisa didapatkan ketika kita memiliki kedekatan emosi. Biasanya ada persamaan. Orang yang sama-sama senasib, biasanya ada kedekatan emosi. Sama-sama punya pemikiran yang sama. Sama-sama punya kegelisahan yang sama. Itu biasanya akan ada kedekatan tertentu. Akhirnya terjadilah sebuah komunitas. Ini sesuatu yang wajar dan seringkali terjadi. Makanya kalau Anda lihat fans club yang suka sama BTS, mereka ngumpul jadi satu. Yang suka sama sepak bola, mereka ngumpul. Kenapa? Karena ada persamaan. Jadi ini wajar, sebenarnya ini wajar. Tapi seringkali, sayangnya akhir-akhir ini, hal ini disalahgunakan. Apalagi ditambah dengan iming-iming jabatan. Nah, kalau kita lihat di kasus sebelumnya, yang tadi keraton sejagat, disitu pengikut-pengikutnya, mereka tertarik, mereka percaya, karena mereka mungkin punya kegelisahan yang sama, mereka punya perasaan yang sama, ditambah ada iming-iming. Iming-iming, Anda bisa dapat jabatan. Anda bisa dapat gaji yang tinggi. Anda bisa jadi penasehat, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Jadi kalau nggak bisa jadi gubernur di kenyataan, ya mungkin saya jadi gubernur di keraton situ aja mungkin bisa. Nah, jadi awalnya berawal dari situ. Akhirnya banyak pengikutnya. Baik. Bisa diterima alasan itu, Miss. Tapi apakah juga mereka terpengaruh karena memang kurangnya edukasi? Menurut Miss bagaimana? Bisa jadi itu ada salah satu alasannya, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tingkat pendidikannya juga tinggi, tapi mereka juga tertipu dengan hal-hal yang mirip seperti itu. Contohnya, baru-baru ini kita juga sempat melihat ada begitu banyak berita tentang investasi bodong. Banyak ya. Coba, saya kasih lihat dulu artikel berikut ini. Investasi bodong, Mimals. Empat artis kondang ikut terseret dalam kasusnya. Investasi bodong, ratusan member tertipu, 750 miliar rupiah. Oke. Nah, kalau Anda baca artikelnya dan Anda lihat, orang yang tertipu, ada public figure, ada artis, ada pengusaha, mereka ini adalah bukan golongan menengah ke bawah. Mereka mungkin punya tingkat pendidikan yang tinggi, tapi mereka pun juga bisa terperdaya. Dan bahkan sebenarnya, saya juga pernah loh ketipu Mas Irgi. Oh. Itu ketipu investasi juga, Mas? Pernah, pernah. Jadi, ini terjadi sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Jadi, waktu itu saya masih kuliah sebenarnya. Saya tinggal di Singapura, waktu itu berjuang di sana. Dan, sama seperti kita semua yang mungkin pernah mengalami hidup susah, rasanya tuh pengen banget, bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Betul? Betul. Siapa di sini pengen punya uang yang lebih banyak? Pengen punya masa depan yang lebih baik? Sama ya, wajar. Saya pun juga seperti itu. Dan saya tahu, pokoknya untuk bisa mengubah hidup, kita harus kerja keras. Betul? Saya juga kerja keras pada saat itu Mas Irgi. Walaupun waktu itu masih anak kuliahan. Saya mulai kerja bagian brosur, saya mulai kerja jadi pelayan restoran, upah harian. Saya kumpulin. Nah, tapi, ternyata dikumpulin itu, kok dapetnya gak terlalu banyak? Dan akhirnya saya pikir, wah sampai kapan nih? Gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi? Nah, akhirnya kebetulan ada teman yang ngajakin, eh mau gak ada kesempatan nih, uang yang kamu punya sekarang nih, bisa berlipat ganda dalam waktu cepat. Nah, tergiur lah saya. Saya pikir, wah kalau gitu, bukan hanya kerja keras, kita harus kerja cerdas. Wah, kayaknya ini peluang nih. Saya datang ke satu tempat di kantor, ramai yang datang, ada pembicaranya juga, yaitu ownernya. Jadi mereka ternyata ada yang namanya, bisnis opportunity, kesempatan. Mereka jelasin, dan ternyata saya tahu, itu perusahaan investasi, tapi investasinya, jadi kayak member, get member. Jadi seperti sistem network seperti itu. Dia bilang, kamu cukup bayar 200 dolar, sebagai member. Nanti uang kamu bisa berkali-kali lipat, kamu bisa naik pangkat, terus udah gitu, dalam waktu satu tahun, kamu bisa bayar hutang-hutang kamu ratusan juta. Tergiur gak? Tergiur. Dan akhirnya, uang yang saya udah kumpulin itu, yaudah, saya apply, jadi member. Terus orangnya bilang lagi, eh, tapi saya punya cara cepat nih, untuk bisa kamu naik pangkat lebih cepat. Bagaimana? Saya bilang, gimana caranya? Oh, gampang. Kalau kamu punya 10 account, jadi itu mereka jual account sebenarnya. Jadi account membership, bisa satu account, 200 dolar itu dapat satu password. Oke, nah, tapi kalau kamu punya 10 account, kamu bisa langsung jadi manager. Dalam waktu singkat. Terus komisinya lebih banyak. Oke, nah, tergiur gak? Tergiur. Tapi karena waktu itu saya gak punya uang, akhirnya yaudah deh, 200 dolar aja. Nah, jadi teman saya yang akhirnya bayar, langsung dapat 2 ribu, jadi manager, padahal kita datangnya barengan, tiba-tiba dia udah jadi upline saya. Oke, nah, tapi bersyukur, karena untung saya gak tergiur untuk memberikan uang lebih. Karena ternyata, satu setengah bulan kemudian, ketika saya kembali lagi ke tempatnya, ternyata perusahaannya itu udah gak ada. Perusahaan abal-abal. Padahal di Singapura. Jadi semua uangnya dibawa kabur, member-membernya, dan seterusnya. Dan itulah pengalaman saya. Jadi, bukan berarti itu tidak pernah akan bisa terjadi ke kita ya. Padahal saya pikir itu adalah sesuatu kesempatan, tapi ternyata, itu adalah sebuah teguran, dan akhirnya pembelajaran berharga untuk saya. Jadi, pernah ngalamin juga. Terima kasih banyak, Mikri, yang pertama kita di sini. Ini memberikan bukti kepada kita semuanya, bahwa, memang hal ini terjadi, dan ini adalah faktanya. Betul. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, bagaimana akhirnya orang bisa terpengaruh, untuk hal-hal yang negatif. Karena kita berpikir kan, wah tergiur nih, ada cara cepat nih. Kenapa tidak? Tapi hari ini saya ingin bilang kepada Anda semua, quotes dari saya untuk Anda malam ini, perbanyak informasi, jangan tergiur dengan iming-iming tanpa bukti. Tidak. Baik, Miss Mary, terima kasih. Tentunya kita nanti akan melanjutkan lagi, dan apa yang harus dilakukan masyarakat, khususnya kita, supaya kita tidak dapat terpengaruh, oleh hal-hal yang mungkin dapat menjatuhkan kita, dan juga merugikan kita. Kita akan lanjutkan, setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami, di I'm Possible, dari Impossible, jadi, I'm Possible. Bro, bro sisis, supaya tidak halu, cek dulu, baru percaya. Kita berhaluan semuanya. Hai, friends. Terima kasih ya, kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung, I'm Possible di Studio Metro TV, Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar, dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp, di sana akan ada langkah-langkahnya, dan pendaftaran gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV. Oke. Di aplikasi Merry Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar, yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga, gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.